Kepolisian Sarolangun berhasil mengamankan delapan orang yang merupakan bandar dan juga pengedar narkoba. Salah seorang diantaranya didapati memiliki senjata api rakitan. Delapan orang yang merupakan bandar dan juga pengedar narkotika jenis sabu berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sarolangun. Bandar dan pengedar tersebut diketahui kerap beraksi di wilayah Kecamatan Pau, Pelawan, dan juga Cermin dan Gedang. Kapolres Sarolangun mengatakan delapan tersangka tersebut dengan tiga laporan terpisah. Enam diantaranya dengan barang bukti sabu seberat 377 gram, satu tersangka dengan barang bukti sabu 1,6 gram dan senjata api rakitan, dan satu lainnya dengan barang bukti sabu dengan berat 10 gram yang disimpan di dalam tropi. Para pelaku dijerat dengan undang-undang narkotika dan pasal berlapis bagi pemilik senjata api rakitan dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Semuanya adalah bandar dan pengedar. Kita menangkakan dengan menangkan pasal 114 dan 112. Untuk ancaman hukuman maksimal hukuman mati untuk kurungan yaitu 6 tahun paling ringan dan 20 tahun penjara paling berat. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibawloh, Baik TV Jambi melaporkan.